Pemirsa HM pelaku penganiayaan terhadap pelajar di depan salah satu minimarket di Jalan Pitua Air Medan beberapa waktu lalu akhirnya menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh bangsa Indonesia, khususnya warga kota Medan. Setelah aksi penganiayaan terhadap seorang pelajar di depan salah satu minimarket di Jalan Pintu Air Kota Medan viral di media sosial beberapa lalu, HM pelaku penganiayaan akhirnya angkat bicara dan memohon maaf atas perbuatan yang dilakukannya kepada korban dan warga Indonesia khususnya kota Medan. HM warga Medan Johor juga mengaku hilap dan menyesali perbuatannya dan berharap warga maupun netizen di media sosial tidak lagi menghujat dirinya. HM dalam waktu dekat bersama kuasa hukumnya juga berencana akan mendatangi keluarga korban guna menyampaikan permohonan maafnya dan meminta kepada seluruh pihak-pihak terkait termasuk KPAI Sumud dan Polres Tabis Medan untuk bisa membantu menjembatani pertemuannya terhadap keluarga korban. Kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga kepada keluarga korban, saya memohon maaf sebesar-besarnya yang terjadi viral di Indomaret yang menghebohkan seluruh jalan maya. Saya juga meminta maaf pada pihak KPAI Sumatera Utara dan pihak kepolisian atas kesalahan yang saya perbuat. Penasihat hukum dari klien kami meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya jagad maya akibat daripada viralnya, perbuatan daripada klien kami dan untuk ini kami meminta maaf sekali lagi kepada pihak keluarga korban yaitu adik kami yang menjadi korban dan seluruh keluarga besar. Kami meminta maaf dan juga meminta dan mengetuk pintu hatinya untuk dilakukannya perdamaian. Dan demikian kami sampaikan sebagai penasihat hukum, harap bisa diterima. Terima kasih. HM berharap kasus ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan saat ini kasus penganeian pelajar sudah diambil alih Polda Sumatera Utara dari Polres Tabis Medan. Dari Medan, Adipalapahara Hab, AINews, melaporkan.